Di balik potensi keuntungan besar, investasi aset kripto dibayangi risiko besar bahkan hingga kehilangan aset. Nah apa saja yang harus dilakukan investor kripto pemula agar tidak terjebak bahkan berutang untuk kripto? Pagi ini kita akan mengulas bersama co-founder Crypto Watch, Christopher Tahir. Pak Christopher, selamat pagi. Selamat pagi. Sebagai awalan, kita ingin tahu dulu, resiko dari investasi kripto ini apa saja sih Pak? Resiko utama dari investasi kripto sudah pasti dananya bisa habis. Jadi kalau misalnya kita investasi kripto, sudah pasti kita harus pilih-pilih tokennya ataupun koinnya dikarenakan banyak sekali proyek yang abal-abal. Yang bisa pada akhirnya berakhir uang kita habis gitu loh. Dengan istilah kerennya ragpul. Ada banyak sekali kejadian yang mengakhiri investor kripto yang akhirnya akaunnya habis gitu loh. Gak ada dananya lagi. Dikarenakan harganya mungkin sudah mendekati angka 0. Yang mana turunnya bahkan 99,9%. Yang mana ini angkanya bisa dikatakan cukup lazim terjadi di dunia kripto. Makanya kan dari regulator kita melakukan saringan nih. Disaring beberapa kripto yang top itu yang boleh ditradingkan di Indonesia. Ataupun boleh diinvestasikan di Indonesia. Namun walaupun begitu, risiko itu tetap masih ada. Bukan mengeliminasi risiko akan terjadi kehabisan uangnya sama sekali gitu loh. Karena yang namanya kripto ini beda secara sifat alamnya dengan saham ataupun aset investasi lainnya. Yang artinya harus ada literasi ketika kita ingin berinvestasi di aset ini. Apa tips dan trik untuk investor pemula saat ingin mencoba berinvestasi aset kripto? Nomor satu, sudah pasti saya akan mengikuti kaedah perencanaan keuangan. Yaitu lakukan yang namanya risk profile assessment. Ketahui profil risiko masing-masing dulu. Jangan langsung nyebur dan ternyata setelah harganya bergerak sedikit ke bawah ataupun negatif dari posisi kita. Langsung kita kalang kabut, terkejut dan akhirnya kita tutup posisi kita. Yang mana bisa saja ini hanya volatilitas sementara. Tapi memang ada beberapa kondisi di mana ketika harga berbalik arah dan tiba-tiba langsung nol. Itu sangat sering terjadi di dunia kripto. Beda sekali dengan saham yang ada sistem auto reject, di kripto itu nggak ada. Karena tidak ada bursa yang tersentralisasi yang mengatur harga dan volumenya seluruh dunia. Oke, ini berarti ketika ada momen-momen tadi ya Pak Christopher bilang bisa tiba-tiba nol dalam persekian waktu gitu. Apa yang harus dilakukan oleh investor ketika aset kriptonya nyangkut? Nah, sudah pasti yang paling pertama yang harus dilakukan sebelum kita investasi kripto ataupun aset apapun, kita harus pahami dulu apa yang kita investasikan. Terutama kalau kripto, kita sudah harus pahami dulu. Token ataupun koin yang kita investasi, ini adalah token ataupun koin yang penggunanya seperti apa? Fungsinya apa gitu? Proyeknya apakah jalan? Apakah ada yang memelihara proyek ini? Sehingga kita bisa mudah-mudahan meminimalisasi risiko terjadinya kehilangan dana yang tadi. Ini sebenarnya kripto ini bisa dijadikan aset untuk jangka panjang kah? Atau istilahnya memang cocoknya untuk trading gitu Pak? Oke, untuk 99% dari aset kripto yang ada bisa saya katakan itu hanya untuk trading, jangka pendek. Jadi untuk jangka panjang itu hanya segelintir aset yang besar. Dan dalam hal ini kalau saya sendiri, saya hanya menyarankan dua yaitu bitcoin dan ether. Kenapa yang dua ini? Ya karena trade recordnya sudah panjang dan juga banyak yang memelihara jaringannya supaya jaringannya tetap aman. Dan banyak sekali pengembang yang mendukung kedua jaringan ini. Supaya kedua jaringan ini tetap ada perkembangannya, tetap mengikuti perkembangan zaman. Tapi ini kan sekarang muncul bursa kripto ya Pak Bapak Epti baru meluncurkan beberapa waktu yang lalu. Apakah ini bisa menjadi apa? Seperti jaring pengaman begitu untuk investor saat ini? Dalam hal ini tujuan adanya bursa kripto ini baik sebenarnya. Dikarenakan ditakutkan. Memang saat ini belum ada nih dilaporkan bahwa ada anggota bursa yang tidak melakukan, sorry, pedagang, pedagang kripto yang tidak melakukan transaksi kliennya. Tapi dengan adanya bursa kripto ini, ini memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi di dalam pedagang ataupun di dalam exchange ini benar-benar terjadi dan benar-benar ada asetnya. Bisa dikatakan bursa kripto ini membantu kita sebagai klien memverifikasi bahwa transaksinya memang benar-benar ada terjadi. Dan asetnya benar-benar ada. Sehingga ketika memang si investor hendak tarik, mereka bisa tarik aset mereka. Ini berarti juga untuk para investor setidaknya atau minimal mungkin bisa diversifikasi berarti ya untuk aset-asetnya Pak? Benar sekali bisa diversifikasi namun kembali saya harus ingatkan bahwa aset kripto ini volatilitasnya sangat tinggi sekali. Dan apabila token ataupun coin yang di luar yang saya sebutkan dua tadi, itu cenderung pergerakannya jauh lebih signifikan. Ya artinya bisa signifikan naik dan bisa signifikan turun. Sehingga ini perlu kita jaga dan kalau misalnya nih kita hendak coba-coba yang lebih berisiko ataupun yang lebih volatile, ya bisa aja kita alokasikan sedikit. Jadi porsinya jangan yang besar di aset-aset yang terlalu volatile. Dikarenakan balik lagi, setiap orang profit risikonya itu beda-beda. Ya, tapi secara umum sebenarnya kondisi aset kripto saat ini seperti apa Pak? Kondisi saat ini bisa dikatakan sudah mulai panas kembali apalagi banyak yang mulai menggoreng narasi-narasi yang sudah pernah dimainkan sebelumnya. Contoh misalnya untuk Bitcoin, nanti tahun depan akan ada halving ataupun fenomena di mana hasil dari para penambang akan disetengahkan ataupun dibagi dua. Sehingga hasilnya adalah jumlah Bitcoin yang diproduksi dari setiap satu blok yang diselesaikan itu akan menjadi lebih sedikit. Bukan berarti bahwa Bitcoin akan menjadi lebih langka, tapi jumlah produksinya akan menjadi lebih sedikit. Dan kalau bisa ditahan momentum untuk permintaannya, ya bisa dikatakan secara jangka panjang seharusnya bisa naik. Ini berarti kalau tadi isilah Pak Christopher panas, berarti volatilitas aset ini juga semakin tinggi saat ini? Bisa dikatakan seperti itu dikarenakan ada beberapa aset-aset kecil yang pergerakannya saat ini sudah mulai lebih volatile dan bahkan ada beberapa proyek yang bisa dikatakan digoreng yang akhirnya harganya itu naik beberapa ratus persen, bahkan ada yang ribuan persen. Cuman ya balik lagi, kita sebagai investor kita juga harus berhati-hati kalau memang kita nggak paham koinnya ataupun proyeknya kerjain apa, ada baiknya untuk menghindari jangan terjebak dalam FOMO. Oke, jangan FOMO dan tentunya jangan berutang untuk bermain di aset kripto ini ya Pak? Ya, sudah pasti karena yang namanya investasi ada baiknya kita gunakan hanya dana nganggur, dana yang kita nggak pakai dalam 5-10 tahun ke depan. Karena kalau misalnya kita pakai dana utang, ya ada volatilitas sedikit kita sudah terkejut, yang mana mungkin hanya noise di dalam pasar gitu loh, yang seharusnya mungkin secara jangka panjang bisa naik. Tapi dikarenakan kita sudah terkejut, sudah kena mental, akhirnya kita malah tutup posisi kita, ya akhirnya rugi juga gitu. Oke, terima kasih untuk tipsnya pagi ini Pak Christopher semoga menjadi pembelajaran juga untuk pemirsa Kompas TV mungkin yang baru ingin mencoba di aset kripto ini. Terima kasih Pak Christopher tadi sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu Pak.